Intro Titahnya dari Allah itu di dalam keraton itu seperti apa, anak nomor berapa itu kan sudah selesai sebetulnya. Tapi ya lagi-lagi, seorang ngerti opo-opo, akhirnya ngujuk-ngujui, ya terjadilah seakan-akan konflik. Pemberian nama anak itu adalah tergantung dari perang tuanya, dari ayahnya. Apalagi di keraton, nama dari putra raja, ya haknya sih mumpun. Di situlah sebenarnya tidak ada keraguan lagi untuk mengakui pengelolaan keraton itu ada pada Sri Susuhunan Paku Bono ke-13 dan didampingi Panembaan Agung di Jawulan. Geger, lagi-lagi kisruh melanda keraton Surakarta. Jumat malam, tanggal 23 Desember lalu, keluarga keraton Surakarta atau keraton Solo kembali ribut. Puntut dari keributan itu, sejumlah orang mengalami luka ringan. Saya menahan gini, tangannya masuk gini kan, untuk buka kawatnya itu. Kukulin yang sebelah sini, tapi nggak ada, ini nggak ada sih. Saya dari belakang itu entah ditarik, entah dipukul, entah di apa, saya nggak kerasa apa-apa, karena memang fokus saya biar itu tetap kebuka. Langkah kami datang ke sini, saya dan beberapa anggota datang ke sini untuk memastikan bahwa kondisi keraton baik-baik saja. Nantinya, tapi menurut beberapa kesaksian dan tentunya nanti kami akan menindaklanjuti dari mulai kita kumpulkan fakta-fakta, kita kumpulkan data-datanya, kita selediki sebenarnya ada apa. Desas-desus yang sempat beredar, terjadi penodongan senjata api kepada salah satu kerabat keraton, namun informasi itu dibantah pihak kepolisian. Tidak ada itu penodongan senjata, adanya adalah anggota kita itu yang atas permintaan daripada keraton untuk menjaga, anggota kita dibekali senjata pendek. Senjata itu melorot teblok. Nah, pada saat jatuh itu diambil, kemudian timbul percecokan dia mendorong. Jadi kesannya itu menodong. Nah, ini yang perlu saya luruskan, yang jelas tidak ada. The Heart of Java, itulah slogan yang disematkan untuk keraton Surakarta Hadi Ningrat yang berada di kota Solo, Jawa Tengah. Sebutan ini jelas memiliki sebuah makna yang cukup dalam, menjadi jantung dari peradaban di Jawa. Namun rupanya, julukan ini tidak sesuai dengan fakta selama ini yang tampak ke publik, keraton Surakarta justru dikenal terus berkonflik. Seteru kerabat keraton ini bahkan sudah berlangsung sejak tahun 2004. Selama 19 tahun, konflik terus muncul dan tenggelam seolah baranya tak pernah padam. Realitas menemui perwakilan Paku Bufono 13 di kompleks Keraton Surakarta. Pihak keraton menyebut, peristiwa bentrok bermula dua pekan sebelumnya. Saat itu, Satgas Keraton memergoki dua orang menerobos ke area keputren. Di tanggal 23-nya, itu siang hari kebetulan tim dari keraton juga lagi melakukan pemasangan CCTV di area keputren. Areanya sangat-sangat luas. Itu dilapori sama salah satu pembantu yang ada di dalam. Konon katanya itu diancam sama tiga atau empat pencuri. Lalu, teriak-teriak, minta tolong. Nah, tiba-tiba dari luar, banyak orang menerobos masuk ke dalam keraton. Tetapi, orang-orang tersebut tetap tidak mau keluar dari kawasan keraton. Sampai sekarang, Sinuun memanggil berapa abdi dalam sama sentono kepercayaannya untuk melakukan pengamanan. Karena disinyalir di dalam keraton banyak orang-orang yang diindikasi bukan abdi dalam. Bukan abdi dalam dan Sinuun tidak mengenal orang-orang tersebut. Maka diutuslah kanjeng adit untuk melakukan pengamanan penutupan pintu-pintu. Dan itu sebenarnya adalah hal yang rutin terjadi. Kurang lebih jam 9 malam, kanjeng adit menutup berapa pintu besar dan sebenarnya dibiarkan pintu kecilnya tetap terbuka. Tetapi terjadi sebuah gesekan oleh salah satu oknum gusti merangsak marah-marah ke kanjeng adit. Lalu terjadilah peristiwa penamparan tersebut. Diduga, sekelompok orang yang menerobos masuk saat itu adalah rombongan dari GKR Gus Murtiah atau Gus Mung, adik dari Paku Buwono 13. Gusti Mung adalah juga ketua lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta. Untuk bentrok malam itu, kedua pihak saling lapor ke polisi. Realitas juga menemui GKR Gus Murtiah yang malam itu memaksa masuk ke kompleks Keraton dengan melompati tembok. Saya masuk itu sebetulnya juga minta ada satu anggota polisi, Pak ini saya kan harus masuk. Nah kami kan nggak tahu kejadian yang sebenarnya di dalam. Sementara kami ketuk pintu yang selama ini dipakai lalu lintas tapi hanya yang diizinkan saja, itu nggak dibuka gitu. Malah pada pergi. Gusti Mung tidak menampik keberadaannya di Keraton pada 17 Desember lalu adalah momen yang paling ia tunggu-tunggu dalam lima tahun terakhir. sebab selama ini dirinya dilarang menginjakan kaki di Keraton Surakarta. Kami sudah ada di dalam, yang mana juga sebetulnya kami sendiri menunggu momen kita bisa masuk. Saya ketemu si Nun, kami sampaikan bahwa saya itu memaksa masuk kembali itu bukan untuk apa-apa. Apalagi untuk istilahnya menurunkan si Nun, nggak sama sekali. Tapi saya itu masuk itu mau bekerja. Karena itu tanggung jawab saya juga, kebetulan saya juga ditunjuk sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat. Pasca persiwap bentrok antar kerabat Keraton terjadi, kembali muncul upaya rekonsiliasi dengan mempertemukan pihak Gusti Mung dengan Raja Pakubu Wono XIII pada 3 Januari lalu. Namun tidak bisa dipungkiri, seteru di Keraton Surakarta berakar dari perebutan tahta. Bibit konflik itu terus tumbuh dan diteruskan turun-temurun hingga beranak-pinak lintas generasi. Intro 27 Februari 2022, Raja Keraton Surakarta, Pakubu Wono XIII memperingati 18 tahun Jumenengan atau pengangkatan dirinya sebagai Raja Surakarta. Di hari yang sama, 11 bulan silam, Sang Raja resmi menunjuk dan mengangkat anaknya yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo menjadi putra mahkota. Boleh jadi, penobatan putra mahkota inilah yang menyulut kembali bara abadi di Keraton Surakarta. Penetapan KGPH Purboyo sebagai putra mahkota disoal oleh Lembaga Dewan Adat. Penobatan Purboyo sebagai putra mahkota dinilai tidak sah dan menyalahi tatanan adat. Lembaga Dewan Adat yang diketuai oleh Gusti Mung beranggapan status putra mahkota semestinya jatuh ke tangan anak laki-laki tertua. Lantaran itulah, 24 Desember lalu, Lembaga Dewan Adat menunjuk dan mengganti gelar Gusti Raden Mas Subiyo Suharto atau KGPH Mangkubumi menjadi Hanggabeyi. Mangkubumi adalah putra tertua Pakubuwono XIII dari istri Kanjeng Raden Ayu Vinarti. Sementara Purboyo yang ditunjuk sebagai putra mahkota adalah putra Pakubuwono XIII dengan Kanjeng Raden Ayu Asih Vinarni. Mangkubumi dan Purboyo tak ubahnya sosok dua calon raja kembar Keraton Surakarta Hadiningrat. Sejarawan Universitas 11 Maret melihat bibit polarisasi Keraton Surakarta terjadi sejak tahun 2004. Seteru bermula dari adanya dua sosok calon raja yaitu Hanggabeyi dan Tejowulan yang merupakan anak-anak dari Pakubuwono XII. Akhir dari konflik saat itu ditanda tangani Akta Rekonsiliasi yang diinisiasi oleh mantan wali kota Solo, Joko Widodo. Sesuai kesepakatan, Hanggabeyi ditetapkan sebagai Raja Pakubuwono XIII sementara Tejowulan sebagai Maha Menteri. Keduanya disebut dengan Dwi Tunggal. Dan kini sejarah 19 tahun silam seakan terulang kembali. Bibit konflik Keraton Surakarta kini sudah menurun ke anak cucu keluarga Keraton. Pihak Sinuhun Pakubuwono XIII menilai lembaga adat sudah melangkahi kewenangan raja. Urusan pemberian gelar dan putra mahkota sudah semestinya menjadi ranah dan titah sang raja. Ketika salah satu putranya Sinuhun, Gusti Mangkubumi sama sekelompok Sentono yang tergabung dalam LDA juga, namanya diganti menjadi Gusti Hanggabeyi, nama mudanya Sinuhun. Dalam masyarakat Jawa atau masyarakat Indonesia, pemberian nama anak itu adalah tergantung dari orang tuanya, dari ayahnya. Apalagi di Keraton, nama dari putra raja, ya haknya Sinuhun, haknya raja, ini diganti. Sebaliknya, Gusti Mung beralasan, lembaga dewan adat berwenang meluruskan tatanan. Terlebih selama ini, ia melihat ada campur tangan pihak luar yang mencoba mengobok-obok keraton. Tapi kalau sebetulnya semua baik-baik saja, ya pastinya menerima titahnya dari Allah itu di dalam keraton itu seperti apa, anak nomor berapa, itu kan sudah selesai sebetulnya. Tapi ya lagi-lagi, sehingga orang ngerti apa-apa, terus mungkin milik Ngindong Lali atau orang Jawa ngomong, akhirnya ngujuk-ngujui, ya terjadilah seakan-akan konflik. Dan dari dulu kami itu diserang terus malahan. Nah yang kemarin itu saya masuk, ya serah apa-apa, malah. Akhirnya kita diserang juga. Gegeran kerabat keraton Surakarta terus terjadi selama hampir dua dekade terakhir. Hampir setiap tahun, selalu ada saja riak-riak konflik. Bolak-balik upaya rekonsiliasi dilakukan, namun lagi-lagi kembali terpuruk di lubang yang sama. Februari 2021 silam, Gusti Mung juga pernah menerobos masuk keraton Surakarta. Bersama dengan GKR Timur Rumbai, ia akhirnya dikunci di kompleks keputren. Bersama dengan empat orang lainnya, dua putri keraton ini terkunci selama tiga hari dengan kondisi aliran listrik dipadamkan. GKR Timur adalah putri dari Paku Buwono XIII, sementara Gusti Mung adalah adik dari Paku Buwono XIII. Putri yang terkurung versi kedua. Gelap, kulitah, dan mereka sengaja mematikan lampu. Supaya apa? Supaya putri yang terkurung versi kedua tidak betah. Tahu nggak apa sih penyebabnya konflik kita keraton Surakarta? Kalau untuk konfliknya saya tahu, tapi kalau untuk penyebabnya kurang tahu juga. Kira-kira bakal berdamai nggak sih dua buku yang satu diberantai? Semoga sih ya. Semoga untuk ke depannya biar kelangsungan keratonya juga lebih baik. Kalau menurut saya sih itu tentang perebutan kekuasaan sih, Mbak. Kira-kira akan berdamai nggak? Kemungkinan besar, enggak. Mbak, berdamai nggak sih? Ya, langkah baiknya berdamai ya kan tetap masih saudara ya. Selama belasan tahun, persisnya sejak Ingkang Sinuun Paku Buwono XIII diangkat menjadi raja, konflik internal keraton Solo terus timbul dan tenggelam. Namun, bara konfliknya tidak pernah padam. Rentetan peristiwa pemicu konflik pun terus terjadi dari waktu ke waktu. Upaya untuk rekonsiliasi sudah dilakukan dari berbagai pihak. Namun, hal itu tidak cukup untuk memupus cikal bakal dari konflik yang terjadi saat ini. Suram dan lusuh. Itulah pemandangan yang tampak dari sebagian besar komplek keraton Surakarta. Kesan tidak terurus, begitu nyata terlihat di sebagian besar bangunan. Rupa keraton Surakarta semuram konflik internal selama 19 tahun terakhir. Sebagian bangunan bahkan hampir roboh, dimakan zaman dan tak tersentuh perawatan. Keraton ini adalah istana resmi dari Kesultanan Surakarta Hadi Ningrat yang didirikan sejak tahun 1744 Masehi. Total luas kompleks keraton Surakarta mencapai 147 hektare. Simbol kerajaan Islam yang masuk kawasan cagar budaya ini kondisinya sungguh miris. Sangat jauh dari kesan berani dan makmur seperti makna kata Surakarta. Rencana revitalisasi terus terbengkalai gara-gara konflik internal berkepanjangan. Perwakilan Maha Menteri Keraton Surakarta menyebut, dana revitalisasi yang sudah dialokasikan pemerintah sebesar 8 miliar rupiah tidak bisa dicairkan. Sayangnya memang waktu itu DED tadi sudah dibuat dalam bentuk RAB. Penyusunannya DED dulu baru muncul RAB, Rencana Anggaran Pembiayaan. Sudah digedok sekitar 900 juta, bahkan pemenang lelangnya sudah tapi tidak bisa terbangun. Karena persoalan di dalam internal keraton yang tidak selesai. Kemudian Maret 2021, persisnya 17 Maret 2021, kami digadari kantor tim kerja Maha Menteri. Itu kami diminta untuk mengajukan kembali perencanaan yang kemarin tertunda di 2018. Dan kami mengajukan oleh pemerintah yang saya dengar September 2021 muncul anggaran 8 miliar. Di mana anggaran itu rencananya dipakai untuk menyusun DED. Dari DED nanti kan baru bisa dibuat RAB, RAB baru bisa dilakukan pembangunan. Sayangnya juga di 2022, karena persoalan internal, akhirnya itu tidak kepakai uang 8 miliar tadi. Renovasi keraton Surakarta sudah sangat mendesak, sebab 70 persen bangunannya sudah tidak layak lagi. Itu sebabnya pihak Maha Menteri Tejo Wulan meminta semua pihak menahan diri demi kelangsungan revitalisasi. Ya kita berharap orang yang ada di sekitar keraton, terutama Gusti-Gusti, kerabat dan sebagainya untuk mengurangi ego. Kita berbicaranya jangan ego, tapi bagaimana melestarikan keraton. Bagaimana keraton bisa menjadi tuntunan, bukan menjadi tontonan. Untuk apa kota Solo menggunakan spirit of Java, sementara spiritnya sendiri seperti itu, hanya jadi tontonan berantem lulu. Akibat konflik internal selama ini, dua pihak keraton terkesan saling sikut. Kubu Dwi Tunggal Sinuhun Pakubuwone 13 dan Maha Menteri memiliki konsep sendiri. Sementara Dewan Adat yang dimotori Gusti-Mung juga membuat konsep terpisah. Setidaknya, ada 13 bangunan yang masuk daftar revitalisasi versi The Tile Engineering Design tahun 2018. Bisa dibayangkan, untuk konsep revitalisasi saja, selama ini kedua kubu sama-sama tidak mau kalah. Bagaimana nanti kalau dananya sudah cair? Kubu Maha Menteri Tejo Wulan menyebut raja sebagai pemegang kuasa, sementara lembaga Dewan Adat merasa beruvenang sebagai lembaga pengelola aset dinasti Mataram. Yang harus dipahami, di dalam skep pendakil 430 tahun 2017, pada diktum kelima itu sudah jelas dan tegas. Ini kan sudah juknis ya, petunjuk teknis ya, dimana disitu dikatakan pengelolaan keraton Kasunanan Surakarta itu menjadi tanggung jawab dari Pakubuno ke-13 dan didampingi oleh Maha Menteri Panemba Nagung Tejo Wulan. Sudah jelas, kalimannya sudah jelas, tidak multitafsir. Dan disitu tidak ada, mohon maaf, tidak ada lembaga Dewan Adat. Dari sebagai ketua lembaga Dewan Adat ini kan akhirnya kan punya, dapat penetapan dari pengadilan, yang mana ini sah mewakili dinasti Mataram Surakarta ini sebagai pemilik, juga sebagai pengelola aset-aset dinasti Mataram Surakarta. Nantinya siapa yang akan mengelola dana yang akan diberikan pemerintah itu untuk kapitalisasi? Wah, itu saya tidak mau bicara itulah, gitu. Sejarawan Tunjung Sutirto berpendapat keterbukaan dan toleransi menjadi kunci solusi atas sengkarut keraton Solo. Bila tidak, damai tidak akan pernah ada di tahta Surakarta. Semuanya ada prasaratnya. Prasaratnya adalah menanggalkan ego masing-masing. Karena untuk kepentingan, pelestarian itu membutuhkan satu semangat yang sama, satu spirit yang sama, dan tentu saja itu harus membuka. Tidak ada satu prasangka yang dikembangkan oleh entitas internal keraton itu sendiri dan masyarakat, baik pemerintah, semuanya memang untuk kepentingan itu. Nah, sebenarnya disitulah sebenarnya tidak ada keraguan lagi bagi pemerintah daerah, pemerintah karena sudah mengeluarkan satu produk hukum untuk mengakui pengelolaan keraton itu ada pada Sri Susuhunan Paku Bono ke-13 dan didampingi Panemba Nagung di Jauhulan. Dan saya optimis sekali, pada saatnya cepat atau lambat, krisis kepemimpinan di keraton kasunanan ini akan segera berakhir. Keraton atau kerajaan di Indonesia bukanlah sekedar simbol eksklusifitas dari satu kalangan tertentu. Namun jauh lebih besar daripada itu, mereka merupakan bagian dari sejarah tertua di negeri ini. Mereka sudah lebih dulu ada dibandingkan republik ini. Itu sebabnya sudah sepatutnya menjadi teladan dan panutan tentang makna persatuan dan kesatuan. Kasunanan Surakarta di Ningrat sudah menapaki usia 268 tahun, sudah melewati beragam badai cobaan zaman, tak kurang asam garam pengalaman. Kerajaan-kerajaan di Nusantara harus bisa membuktikan, bukanlah sekedar entitas eksklusif yang syarat konflik dan intrik perebutan tahta. Sebaliknya, kerajaan Nusantara semestinya bisa menjadi simbol sejarah penanda zaman dan terladat atas kebangkitan dan persatuan negeri ini.